hai 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 ketemu lagi bersama kami di channel keluarga ekidua ya teman-teman seperti biasa kita mau bikin menu atau olahan dari kikil bersama nangkal ya teman-teman oke sebelum itu yang baru menemukan channel ini minta supportnya ya teman-teman dengan cara subscribe, like, komen, share dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan menu-menu terbaru dari kami oke kita lanjut aja ya ke cara pembuatannya ya teman-teman sini saya sudah siapkan semua bahannya untuk apanya nanti ada di kolom deskripsi ya teman-teman ini untuk kikilnya udah kita cuci bersih ya teman-teman tinggal kita rebus aja ini hasil yang udah direbus oke teman-teman kita siapkan juga ya kelapa parutnya ini dan kita masukin semuanya ya teman-teman ini santannya udah masuk semuanya bumbu bumbunya masuk kalau udah mateng ya teman-teman tinggal dicemplungin semuanya ini hasilnya ya teman-teman udah mateng tadi udah mendidih tinggal kita masukin nangka beserta kikilnya ya teman-teman oke kita aduk-aduk ya ini kita menggunakan api sedang aja ya teman-teman oke teman-teman kita tunggu ya sampai dia beda-beda mendidih sempurna sampai mateng oh ya untuk hasilnya untuk rasanya jangan lupa di koreksi terlebih dahulu ya teman-teman kalau kurang garam tinggal ditambahin garam oke kita lanjut aja ya ini lihat pemandangan aja dulu biar nggak boring banget ya teman-teman nggak bosan gitu kan saya ucapkan terima kasih ya selalu support channel ini semoga diberikan rezeki yang melimpah ya dan diberikan rezeki nya kesehatannya amin amin ya robal alamin ini hasilnya ya teman-teman nih ini enak banget kenyaunya pedesnya pas oh ya teman-teman kita menggunakan cabai rawit jadi teman-teman nggak doyan cabai rawit boleh diganti dengan cabai merah ya ini optional aja untuk cabainya oke ini hasilnya cantik banget enak banget nih beda banget ya teman-teman kalau kita menggunakan cabai rawit rasanya lebih gimana ya manto ya oke ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman sampai dia benar-benar mateng sempurna ya teman-teman ini kita aduk-aduk sampai dia mendidih airnya menyusut juga ya teman-teman kekentalannya juga semakin terdapat gitu ya teman-teman oke sambil kita aduk-aduk ya nah nih hasilnya ini masih masih kurang ya masih kurang kurang meresap ya mungkin ya teman-teman jadi kita tunggu dulu sampai airnya menyusut ya teman-teman sambil kita aduk-aduk biar nggak pecah santannya jangan lupa koreksi rasa juga ya teman-teman oh ya teman-teman nanti di kolam deskripsi itu ada nanti takarannya bumbu-bumbunya ya teman-teman ada setelah lagi bumbu rasanya kita menggunakan kelapa rendang jadi kelapanya yang udah kita pakai tadi tuh jadi kita useng-useng dulu sampai dia berwarna kecoklatan baru deh kita ulek jadi rasanya tuh agak beda sikit ya teman-teman tapi enak enak banget dan ini hasilnya ini enak banget temen-temen wajib cobain ini cara pengelolaan kikil ya teman-teman jadi kikilnya tuh empuk nggak amis ya sama sekali teman-teman jadi kenyal banget ya dan rasanya tuh enak enak banget apalagi campur nangka jadi ini enak banget apalagi sekarang ini kan habis lebaran ya temen-temen otomatis ya banyak banget nih kikil di rumah jadi ini juga salah satu menu yang enak banget dan wajib temen-temen nyobain jadi wajib ya temen-temen ya ini rasanya enak banget ini hasil jualan kita juga ya temen-temen kemudian catering kami juga laris ya kalau dibikin menu ini banyak yang suka gitu ya banyak yang order juga jadi ini adalah menu andalan dari keluarga kami masakan kampung ya temen-temen ini ayo teman-teman yang udah selalu support channel ini saya ucapkan terima kasih banyak ya semoga dimudahkan rezekinya dan diberikan kesehatan amin amin ya robal alamin dan ini hasilnya temen-temen ini karena udah mateng ya jadi kita matikan kompornya hasilnya seperti ini ini hasilnya temen-temen ya kuannya agak nental ya nah ini hasilnya enak banget nih temen-temen wajib cobain oke segitu dulu untuk video kali ini ya temen-temen semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi bunda-bunda sekalian yang pengen masak kami bingung mau dibikin apa adanya di rumah cuman kikel ini wajib dicobain karena rasanya sedek banget kedakin tagihan ya temen-temen oke segitu dulu ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye semuanya